Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak-anak Bertemu lagi dengan pelajaran PAI Di minggu ke-18 Dan sebelum belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi jidni ilma warazukni pahma amin Anak-anak silahkan Sekarang buka buku Pakai PAI nya Halaman 62 Sekarang kita akan membahas materi tentang Sikap tolong menolong dan kerjasama Tolong menolong artinya Membantu meringankan Beban orang lain Apa artinya tolong menolong Tolong menolong artinya Membantu meringankan Beban orang lain Tolong menolong juga dapat diartikan Sebagai kerjasama Tolong menolong atau kerjasama Bila dilakukan dengan baik dan ikhlas Termasuk perilaku terpuji Dan banyak manfaatnya Agama Islam mengajarkan Agar kita saling tolong menolong Sebagaimana Allah berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Maida Ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wata'awanu alal birri Wata'kwa Wala ta'awanu alal ismi waludwan Artinya Dan tolong menolonglah Kamu dalam mengerjakan Kebajikan dan taqwa Dan janganlah Tolong menolong Dalam berbuat dosa Dan permusuhan Quran surat Al-Maida Ayat 2 Anak-anak Ayat di atas Menjelaskan bahwa Tolong menolong dan kerjasama Hanya boleh dilakukan Dalam hal kebaikan Kita Dilarang untuk Melakukan Tolong menolong Dan kerjasama Dalam perbuatan Yang dilarang agama Contohnya Kerjasama Yang dilarang oleh Agama adalah Mengambil Barang milik temannya Atau Buah rambutan milik tetangga Tanpa izin Dan sepertahuan Pemiliknya Serta Kerjasama Ketika ujian sekolah Berlangsung Atau Tolong menolong Untuk bolong sekolah Nah Disini ada Tolong menolong Mempunyai manfaatnya Antara lain Satu Meringankan Beban orang lain Dua Menunjukkan Kebersamaan Tiga Memperlat Tali persadaraan Empat Memperbanyak teman Lima Mendapat pahala Dari Allah S.W.T Dan Enam Orang yang Suka menolong Akan mudah Juga mendapat Pertolongan Ingat Orang yang Suka menolong Sesama Maka Allah Akan menolongnya Anak-anak Silahkan lanjutkan Membacanya Sampai Halaman 64 Yaitu tentang Cara Tolong menolong Dalam lingkungan Keluarga Kemudian Tolong menolong Dalam lingkungan Sekolah Tolong menolong Dalam lingkungan Masyarakat Itu saja Yang ibu Sampaikan Mudah-mudahan Anda bisa Memahaminya Kemudian Mengamalkannya Dalam kehidupan Sehari-hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menolong